Jadi nanti keluar batas kota baru boleh kasar Belum boleh kita mengkasar solat Meringkas solat Kalau masih di dalam rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala'u wa ba'ad Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana Innaka anta al-alimul hakeem Allahumma iftah baynana wa bayna khawmina bilhaq Wa anta khairul fati'in Allahumma anfa'ana bima alamtana wa alimla ma'ayal fa'la Rabbi syrahli sadri wa yisrli amri Wa hlim uqdatan min lisani yaf'ahu qawli Jamaah Maghrib rahimahkumullah Mari sama-sama berniat di etika karna Allah Malam ini kita menyambung kembali kajian Fikhi syurutul qasri Syarat-syarat mengkasar solat ya Syarat mengkasar solat itu ada Yang pertama solat bisa dikasar Kalau solat itu berjumlah empat rakaat Jadi solat empat rakaat Zuhur, asar, dan isyah Selain itu tidak bisa dikasar Kasar itu artinya Meringkas solat empat rakaat Menjadi dua rakaat Kemudian syarat yang kedua Qasdu mawdu'in mu'ayyanin walau bil jihati Ada tujuan tertentu Salah satu syarat dibolehkannya kita Mengkasar solat Dalam perjalanan Kalau kita punya tujuan Dalam perjalanan Kalau tidak ada tujuan Naik perahu Naik mobil Mau kemana? Kemana naik mobil ini? Saya mau naik saja pokoknya Dimana nanti hati sedang disana singgah Saya tidak boleh Pasar solat di jalanan Yang ketiga Ayyakuna safaruhu mubahan Safarnya ini Perjalanannya ini Hukumnya mubah Ayy laisa ma'siyah Ma'siyatan Perjalanannya bukan karena Kemaksiatan Misalnya Berjalan ke Mau ke palu Karena mau Misalnya ketemu dengan Selingkuhan Contohnya Mubahugel Itu tidak bisa Tidak bisa lihat Kasar solat di jalanan Yang keempat Jama'at sekalian Kau nusafari Ligaradin Sahihin Safarnya itu Perjalanannya Untuk tujuan yang Benar Betul Tujuan yang benar Kat tijarah Dia Bersafar Bepergian Karena untuk Berdagang Berarti Kalau tujuannya Tidak benar Seperti Berwisata Berwisata ini Lain Mau kemana Saya mau ke Pulau Bali Mau apa disana Mau ke Pantai Puta Berarti Berwisata Dalam perjalanan Dalam ini Disebutkan Tidak boleh dia Apa namanya Bermengkasar Salat Karena tujuannya Tidak Bukan untuk Ligaradin Sahihin Yang kelima Kau musafarihi Marhalatai ini Jarak Perjalanannya itu Mencapai Dua Dua Marhalah Dua Marhalah ini Delapan Puluh Kilometer Berarti Satu Marhalah Empat Puluh Satu Kilometer Jarak Tempu Perjalanan Yang Dibolehkan Oleh syariat Bagi kita Mengkasar Salat Kalau Perjalanannya Sudah Mencapai Delapan Puluh Dua Kilometer Nah diingat Baik-baik Delapan Puluh Kilometer Itu atas Kurang Dari Sana Berarti Kita Tidak Termasuk Orang Yang Dibolehkan Mengkasar Yang Keenam Syarat Bolehnya Kita Kasar Mujawazatul Baladi Mujawazatul Baladi Sudah Keluar Dari Kota Kalau Satu Kota Ada Pintu Kotanya Maka Setelah Kita Keluar Dari Pintu Batas Kota Berarti Sudah Boleh Kita Mengkasar Salat Kalau Kotanya Pakai Pintu Atau Pakai Pagan Ada Batas Kota Begitu Nah itu Keluar Dari Sana Sudah Boleh Mengkasar Salat Dan Kalau Kotanya Tidak Dipagari Tidak Ada Pintu Tidak Ada Batas Maka Batasnya Itu Ketika Kita Sudah Melewati Bangunan Bangunan Kalau Di Zaman Dulu Kota Itu Terbatas Terbatas Dan Mungkin Kalau Seperti Di Mekah Di Mekah Sana Misalnya Dari Mekah Kita Mau Kemadinah Ada Memang Ketika Kita Keluar Sudah Pasir Semua Tidak Ada Lagi Rumah Setelah Itu Dapat Rumah Rumah Kecil Keluar Dari Situ Kasah Tapi Kalau Seperti Semacam Kita Di Indonesia Susah Batas Rumah Dada Kita Pas Dipangi Ada Lagi Rumah Sampai Turun Pangilampas Yosana Ada Lagi Rumah Jadi Sampai Dimana Jadi Kita Ada Punya Batas Kota Di Tolitoli Anda Memasuki Kota Tolitoli Kalau Di Sebelah Anda Juga Ada Batas Kotanya Di Tende Jadi Nanti Keluar Batas Kota Baru Boleh Kasar Belum Boleh Kita Mengkasar Solat Meringkas Solat Kalau Masih Di Dalam Rumah Masih Di Dalam Tolitoli Dijemput 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 Sama Rental Kemudian Singgah Di Masjid Agung Jama Kasar Disana Belum Bisa Karena Itu Masih Dalam Kota Boleh Itu Kalau Sudah Di Dalam Kita Di Lampas Sio Sudah Keluar Dari Kota Tolitoli Al-ilmu Bijawaz Qasri Syara'an Syarat Berikutnya Kita Mengetahui Bolehnya Mengkasar Solat Kalau Kita Tidak Punya Ilmu Misalnya Kita Tidak Tahu Boleh Tidak Mengkasar Solat Berarti Pada Saat Itu Tidak Boleh Hukum Karena Tidak Tahu Jadi Harus Paham Ada Orang Dia Solat Solat Zuhur Ayo Kita Solat Zuhur Misalnya Allah Allah Akbar Insha'ad Wala Ilaha Insha'ad Muhammad Rasulullah Allah Dia Ikuti Belakang Dia Niat Empat Raka Kemudian Karena Dia Tidak Tahu Jama' Kasar Kemudian Ternyata Rakaat Kedua Makmum Sudah Sudah Solat Dia Pada Saat Rakaat Kedua Imam Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Dia Bingung Ih Dalam Hatinya Tadi Ini Mau Solat Zuhur Kenapa Cuma Dua Rakaat Akhirnya Dia Ikut Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Tidak Sah Apalagi Niatnya Memang Bukan Kasah Dawa Musafari Ila Tamami Solat Status Musafir Masih Ada Sampai Waktu Solat Itu Selesai Bukan Waktu Solat Sampai Pelaksanaan Solat Selesai Misalnya Dia Solat Di Atas Kapal Ya Dia Solat Di Atas Kapal Kapalnya Laju Sementara Dia Jamah Kasar Baru Selesai Zuhur Pada Saat Asar Rakaat Pertama Sudah Berlabuh Sudah Sandar Di Pelabuhan Tolitoli Berarti Baru Rakaat Pertama Solat Asar Sudah Berhenti Statusnya Sebagai Musafir Tersampai Seperti Itu Sembilan Niatul Qasri Andal Ihram Jadi Harus Berniat Kasar Pada Saat Takbiratul Ihram Tidak Boleh Tidak Berniat Niatnya Di Dalam Hati Saja Boleh Kalau Kita Tidak Bisa Hafal Niatnya Secara Panjang Niatnya Itu Kalau Zuhur Dengan Asar Nanti Kalau Bapak Bapak Belum Hafal Bisa Nonton Nanti Videonya Saya Sebutkan Disini Kalau Misalnya Zuhur Dengan Asar Dikerjakan Di Waktu Zuhur Berarti Jama Takdim Jama Kasar Takdim Dikerjakan Di Waktu Zuhur Niatnya Usalli Fardal Zuhuri Raq Ataymi Kasran Jadi Saya Berniat Solat Zuhur Dua Rakaat Kasar Jama Takdim Jama Takdim Majmu'an Zuhuri Rakaat Zuhuri Yeni Kasran Jam Takdim Majmu'an Ileyhi Al-Asru Rakaat Yeni Kasran Imaman Atau Ma'muman Lillahi Lillahi Ta'ala Sekarang Solat Asar Usalli Setelah Solat Zuhur Dua Rakaat Iqamah Allahu Akbar Allahu Akbar Tidak Boleh Dalam Syarat Jama' itu Tidak Boleh Terlalu Panjang Jedanya Antara Dua Solat Yang Digabungkan Solat Asarnya Sekarang Kemudian Kalau Jama'at Akhir Jama'at Akhir Solat Zuhur Asar Dilaksanakan Di Waktu Asar Jama'at Akhir Jama'at Yang Diundur Dibelakangkan Ditunda Berarti Solat Zuhur Dulu Solat Zuhur Menggabung Ke Asar Imaman Ma'muman Lillahi Ta'ala Sekarang Solat Asarnya Zuhur Menggabung Menggabung Kasar Yang Kesepuluh Menghindarkan Diri Dari Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Niat Kasar Seperti Mau Niat Menyempurnakan Solat Berarti Tidak Boleh Sementara Dia Solat Kasar Eh Saya Kasih Full Saja Ini Sempurna Saja Empat Rakaat Oh Tidak Bisa Berarti Berubah Niat Di Tengah Solat Yang Kesebelas Allah Yak Tadi Bimut Min Fijus Min Solati Tidak Mengikuti Tidak Bermakmum Di Belakang Orang Yang Menyempurnakan Solat Solat Zuhur Orang Empat Rakaat Kita Makmum Di Belakang Itu Tidak Bisa Ya Yang Menyempurnakan Solat Beda Kalau Solat Maghrib Atau Jumat Itu Kan Tidak Dikasar Saya Pernah Tanya Ustadz Saya Di Balut Boleh Jumat Orang Solat Jumat Saya Masuk Di Belakang Saya Niat Solat Zuhur Solat Zuhur Saya Berniat Sebagai Makmum Di Belakangnya Dua Rakaat Berarti Dia Salam Saya Salam Habis Itu Iqamah Habis Iqamah Saya Solat Asar Sementara Imam Dan Makmum Yang Lain Berzikir Karena Solat nya Bukan Kasar Memang Dua rakaan Yang Tidak Boleh Tidak Boleh Bermakmum Di belakang Orang Yang Menyempurnakan Solat Ya Tidak Bisa Misalnya Empat Rakaan Kita Mau Ikut Di Beda Kalau Memang Dua Rakaan Itu Selesai Jadi Selesai Persoalan Syarat Ada Sebelas Semua Syarat Tidak 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 Tidak